Kemudian pilih file dari perangkat saya atau perangkat Anda, klik. Kemudian kelasnya, pilih, kita pilih kelasnya misalnya 9G. Langkah pertama, karena kita menggunakan nomor negara Indonesia, berarti kita menggunakannya tanda O. Kita pilih tambah, kemudian kita klik upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berjumpa kembali dengan saya Mbak Ocet Kakung Channel yang senantiasa berbagi tindah dan memberi manfaat itu pahala. Sahabat Mbak semuanya, pada kesempatan kali ini Mbak Ocet akan mencoba berbagi tutorial bagaimana caranya mengisi sebuah formulir yang disertai dengan mengupload sebuah foto dalam sebuah Google Form. Namun, sebelum Mbak Ocet berbagi tutorialnya, silakan buat sahabat Mbak yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya, dan nyalakan tanda loncengnya untuk senantiasa mendapatkan video-video terupdate dari Mbak Ocet, Baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia digital. Dan jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada sahabat yang lain, serta jangan lupa tinggalkan komentarnya untuk memberikan saran dan kritik agar konten-konten Mbak lebih berkembang lagi. Baiklah, sebelum Mbak Ocet berbagi tutorial bagaimana cara mengupload sebuah foto pada sebuah Google Formulir, alangkah baiknya, sahabat Mbak juga harus memperhatikan apa yang harus disiapkan sebelum kita mengupload-nya. Nah, yang mana? Jika kita lihat di sini, sudah ada Google Formulir, di mana ini membuat dan menganalisis survey secara gratis. Kemudian, link-nya sudah ada. Kita buka link-nya terlebih dahulu. Tunggu sampai selesai loading. Nah, seperti ini tampilannya formulir album kenangan. Nah, melengkap sampai selesai. Di mana di sini kita disuruh mengupload fotonya. Namun, sebelum kita mengupload foto, alangkah baiknya foto kita, kita simpan terlebih dahulu ke dalam Google Drive. Caranya, kita klik Google Drive-nya. Kemudian, setelah itu, kita pilih tambah. Kemudian, kita klik upload. Nah, setelah kita pilih upload, silakan cari gambarnya mana yang akan kita upload ke dalam Google Drive. Contohnya, misalnya kita pilih yang ini. Ya, kemudian, kita klik jangan tanya lagi. Izinkan. Ya. Tunggu sampai selesai mengupload. Ya. Nah, fotonya sudah diupload ke dalam Google Drive. Kemudian, baru kita masuk ke link Google Formulir-nya. Baru kita isi Google Formulir-nya. Nah, kebetulan, Google Formulir ini merupakan sebuah formulir album kenangan untuk siswa kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Mulai kita isi, ya. Mulai dari nama, mohon menuliskan nama sesuai dengan ijazah. Kita ketik namanya. Misalnya, saya buat di sini. Namanya yaitu Deviana Fatin Kurrotelain. Ini, kemudian, kelasnya, pilih. Kita pilih kelasnya, misalnya 9G. Kemudian, nomor NIS. Nomor NIS ini merupakan nomor sekolah, nomor induk sekolah yang ada di rapot. Biasanya. Dan biasanya, itu pada saat kita kelas 7. Itu, 1819. Titik. Kelas 1. Titik. Misalnya, 006. Kemudian, nomor induk sekolah nasional, ini biasanya, kita menerimanya pada saat SD. Ya, yang mana, huruf angkanya, yaitu sekitar 10 digit, atau 10 angka, ya. 00789 5, 43, 12345, 56. Nah, ini 10 angka, ya. Kemudian, alamat rumah. Misalnya, alamat rumahnya, TGP, blok A, 4, nomor, 21, RT, 0, 01, strip, 006. Kemudian, nama desanya, Desa Pelawat. Kemudian, Ciruas. Serang, Banten. Seperti ini. Kemudian, nomor WhatsApp. Ini, nomor WhatsApp, kita isi, langkah pertama, karena kita menggunakan nomor, nomor, negara Indonesia, berarti kita menggunakannya tanda, tanda plus terlebih dahulu, 065, dan baru, nomor, WhatsApp-nya. Ini, kebetulan saya menggunakan nomornya asal, ya. Ini contoh. Kemudian, kesan selama belajar di SMP. Misalnya, selama belajar di SMP, saya, minyak mendapatkan ilmu dari guru. Ini hanya contoh, ya. Kita akan nanti, kesannya apa, baik itu dengan guru, ataupun dengan, kepala, dengan siswa, atau dengan teman di kelas. Kemudian, kesannya apa, untuk guru-guru, tetap semangat, misalnya. Mengajar. Kelas. Kemudian, misalnya, tambahannya apa, hmm, jangan lupakan saya ya, Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas, ilmunya. Selesai, baru kita pilih upload foto. Nah, di dalam mengupload foto, ada dua pilihan, bisa kita langsung, foto secara selfie, atau, bisa juga, kita pilih, dari Google Drive, yang sudah kita upload tadi. Jika kita ingin mengambilnya, dari Google Drive, kita klik, pilihan lainnya. Nah, pilih dari, Drive saya. Nah, ini akan tampil, ini akan tampil fotonya langsung. Kita klik, pilih. Nah, namun, jika kita ingin langsung secara selfie, kita langsung klik tambahkan file, kemudian, pilih file dari perangkat saya, atau perangkat Anda. Klik. Nah, kamera langsung klik. Nah, sehingga otomatis, kita bisa langsung, selfie di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini bisa kita selfie langsung. Untuknya. Lalu kita, klik. Dan jika ingin menggunakan, dari Google Drive, bisa kita pilih dari Google Drive. Namun, saat kita langsung, Google Drive tadi, harus kita upload terlebih dahulu. Ya, kita klik, kemudian klik pilih. Baru kita klik kirim. Bu, sampai selesai mengirim. setelah selesai, nanti akan, ada tulisan seperti ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga album kenangan ini cepat selesai. Nah, itulah, bagaimana cara kita, mengisi, formulir, album kenangan, dari Google Form, serta, cara mengupload, foto, dalam bentuk, Google Formulir. Kurang lebihnya, saya memaaf, dan semoga, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!